selamat menikmati di pesawat ada salah satu jamaah pengajian dapat berkahnya Kiai salaman salaman Alhamdulillah ini mau turun dari pesawat di Jakarta Alhamdulillah kita selesai hajinya kenalkan ini istri pertama saya ini istri kedua saya Masya Allah ini apa namanya berkah itu termasuk barokah dua kumpul bareng mengangkat kaji bareng orang ruwet dan jenengan saya masih jirwet terus bu kok diem kenapa itu fakta atau rekayasa fakta betul atau betul betul nah makanya rumah tangga itu cari yang berkah jangan rumah tangga cari yang ruwet rumah tangga cari yang ya sebegitu-begitulah nomor satu nawaitu al-barokah kalau orang udah niatnya berkah luar biasa niatnya berkah luar luar biasa semua jadinya indah termasuk diantaranya Syekh Umar Barajak Rahimullah seorang ulama yang ada di Surabaya ya Syekh Umar Barajak beliau yang orang kitab akhlak lilbanin dan akhlak lilbanat akhlak lilbanin dan akhlak lilbanat ayahnya ayahnya ditanya sama para ulama anak kamu ni bukan cuman Umar ada berapa yang lain tapi yang Umar ni kok beda kok alim kok soleh rahasianya apa nah ini rahasia mau saya bocorkan silahkan nanti diperaktekan setuju bapak-bapak mau anak yang berkah ya cuman ini sulit tingkat kesulitannya sangat tinggi ibu-ibu simak baik-baik ya ditanya ini ayahnya Syekh Umar Barajak kok bisa lahir Umar Barajak ini ceritanya bagaimana ya salah satu cucuknya Alhamdulillah kemarin yang memborong bangunan sebelah untuk besi-besinya itu yang urusi salah satu cucuknya itu Fauzi namanya atau bagiannya Uci Alhamdulillah Alhamdulillah ngirimkan juga untuk bongkar saja Putunewali itu buat saya keberkahan orang gak paham saya Alhamdulillah saya bongkar Putunewali kan luar biasa saya cerita ini saya dapatkan dari Al-Markom Habib Anis Habib Anis dapat dari orang-orang soleh di zamannya karena ini kan cerita antar teman ke teman ya antar teman ke teman kok bisa anakmu yang omar ini soleh rahasianya apa jawabannya sederhana iya saya itu setiap sore di Surabaya ikut pengajian rohah rohah itu pengajian sore baca kitab duduk berapa orang nah disitu ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi ya dan berapa ulama di zaman itu yang ikut majlis setiap sore rutin baca kitab nah hari itu ketika saya ikut saya lihat wajahnya ulama-ulama ini wajah yang bercahaya yang menyenangkan suasana majlis itu masih terbayang sampai saya pulang ke rumah nah kebetulan pas saya pulang ke rumah menjelang marit kok lihat istri saya menyenangkan akhirnya istri saya saya ajak tiduran sambil ingat-ingat wajah para wali hasilnya saya umar baraja kira-kira bapak sanggup pak lagi nyenggol lalikah ini sambil begitu tuh yang diingat wajah para wali berkah jadi berkah memandang wajah wali itu nempel di calon janin sampai jadi janin sampai jadi bayi sampai jadi anak sampai dewasa jadi Syekh Umar baraja rahimahullah bukunya dipakai hampir di semua pesantren di Jawa Timur di Jawa Barat akhlak lil banin akhlak lil lil banat itu namanya barok barokah nah pertanyaan saya jenengan ketika pengen punya anak pengen punya anaknya berkah atau ganteng inget-inget dulu jangan sekarang dulu 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 kok diem semua kenapa hello kalau pengen anaknya itu berkah ya gak langsung itu bro ya kalau langsung itu bro itu kan percis apa itu bu kok diem saja ini ilmu ya ini bukan suatu yang tabu ini ilmu biar yang nonton yang muda-muda lihat biar yang muda-muda dengarkan kalau mau barokah yang dipikirkan nomor satu itu ya minta semua ya Allah ingat wajahnya ulama wajahnya orang-orang soleh Masya Allah tonton dulu ceramahnya Ustaz Abdus Somad ajak istri yang nonton Abdus Somad tonton nah habis nonton Ustaz Abdus Somad tonton Habib Muhammad ya tonton para ustaz para ustaz tonton Habib Umar dari mulai yang bawah dulu naik ke atas tonton Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid tonton tonton Habib Zain bin Semid tonton itu para ulama rampung istri aja nonton nah terus sudah silahkan lakukan yang harus dilakukan sambil bayangkan tadi lah kalau nontonnya yang lain Masya Allah tambah nonton film porno orang kafir yang ditonton orang zina yang ditonton orang zina yang ditonton terus minta anaknya jadi anak soleh Rabbana hablana min azwajina wadzuryatina kuratayun waj'alna lilmutaqina imama mintanya anak soleh tapi nontonnya film porno dulu ini kira-kiranya anak soleh atau anak salah jadinya masuk akal kayak ini hello hello kok wajahnya gak enak semua kenapa nih jangan-jangan para pelaku kalau kita ini pernah melakukan jangan mengaku aib harus ditutup cukup kita mesem-mesem sendiri pantas anakku kayak ngono ya selamat menikmati selamat menikmati